Aksi sadis geng motor terjadi di Jalan Kertabumi Karawang. Peristiwa itu terjadi pada Senin 13 Februari lalu. Polisi menggelar rilis kasus itu pada Jumat 31 Maret. Korban merupakan seorang demaca perinisial AK. Saat itu dirinya bersama dua temannya hendak menuju sekitar alun-alun. Namun korban bertemu dengan geng motor itu. Saat itu sepeda motor korban terjatuh. Korban dianiaya karena tak sempat menyelamatkan diri. Sedangkan dua temannya berhasil lari. Korban mengaku dirinya dikeroyok dan dipacok oleh pelaku. Selain itu menurut korban dirinya disetrum oleh pelaku. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka cukup serius. Atas hal itu polisi kini berhasil menangkap tiga pelaku. Ketiga pelaku berinisial NSA, RHY, dan DS. Mereka kini terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!